Di Deli Serdang, tiga orang pelaku pencurian sepeda motor di kawasan perumahan IDI, Desa Sambir, Jawa Timur, Pasar Tujuh Tembung, Percut Setuan, terekam CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan cara menendang stang motor dan menggunakan kunci letretik. Aksi neka tiga orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Sidorukun, Desa Sambir, Jawa Timur, Pasar Tujuh Tembung, Kecamatan Percut Setuan, di kawasan perumahan Indah Grenville, Deli Serdang, terekam CCTV. Tiga orang pelaku memasuki areal perumahan Indah dan mulai beraksi. Satu orang menunggu dan berjaga-jaga di posat pump tanpa ada penjagaan, sementara dua pelaku lainnya menuju rumah korban. Pelaku yang mengenakan baju abu-abu dan tanpa menutup wajah baru menggeser motor yang terkunci stang. Sementara rekan pelaku berusaha membuka kunci stang menggunakan kunci letretik namun gagal. Pelaku pun beralih ke motor lainnya dan berhasil membuka kunci sepeda motor dan membawanya kabur. Menurut pemilik sepeda motor Ram Daniel, pelaku berusaha kunci kontak sepeda motornya dengan kunci letretik dan menendang stang motor yang terkunci. 5 menit setelah saya pulang dari masjid, saya parkirkan sepeda motor di sini, saya masuk ke dalam. Kebetulan saya ada punya anak kecil kan, Mbak Rita, jadi saya lagi jaga dia. Pencuri itu masuk, datang. Tiga orang, satu nunggu di sana, di gerbang, yang dua eksekutornya. Memang target mereka dua sepeda motor itu diambil, Honda Beat sama Scoopy. Alhamdulillah yang Scoopy-nya nggak berhasil mereka ambil. Ram Daniel berharap agar pelaku cepat tertangkap, agar tidak ada lagi warga yang kehilangan sepeda motor. Korban sudah melaporkan peristiwa ke polisi sektor percuk setuan. Dari Deliserdang, Sumatera Utara, Amiruddin, AI News melaporkan.